Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi peringatan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait rencana serangan kerafa. Biden menyebut rencananya itu merupakan sebuah kesalahan. Peringatan Biden kepada Netanyahu disampaikan saat keduanya berbicara via telepon pada awal pekan ini. Hal itu diungkap penasihat keamanan AS Jack Sullivan Senin 18 Maret 2024 waktu setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menonton! Dan menonton! Rencana serangan rafah berasal dari rencana Israel mengevakuasi 1,4 juta orang di rafah ke pulau-pulau kemanusiaan yang dibangun bersama komunitas internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bergeming dengan rencana menggempur rafah. Pelabuhan terabung di pantai Gaza adalah samaran untuk mendorong migrasi warga Palestina ke berbagai wilayah Eropa. Pelabuhan taktis milik Angkatan Laut AS ini mendapat dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sejak awal konflik mencari alasan untuk mendorong keluarnya warga Gaza meninggalkan wilayahnya termasuk mengungsi ke Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!